Anda kembali di Nusantara Petang Pemirsa mulai 6 Desember, seluruh penumpang penerbangan ke Amerika Serikat diwajibkan menunjukkan tes negatif COVID yang diambil 24 jam sebelum perjalanan. Ini adalah bagian pengetatan aturan perjalanan dan strategi baru menghadang varian Omicron memasuki musim dingin yang biasanya ditandai peningkatan kasus COVID. Kewajiban tes COVID diperketat bagi orang yang masuk ke Amerika Serikat merespons perbakaan varian Omicron, dan ini berlaku di Bandara Internasional San Francisco, California. Laki-laki ini sedang berlibur di Costa Rica saat aturan baru diumumukan. Sementara perempuan ini juga sempat khawatir ibunya dari Jerman tak akan sempat tes dulu sebelum dijadwalkan terbang ke San Francisco. Di Bandara Internasional Dallas, Virginia, dekat Washington DC, kekhawatiran serupa juga tampak pada warga yang menanti orang tua datang dari luar negeri. I do think it comes from the limited understanding regarding the new variant. Of course it's an inconvenience, but if you weigh the benefits of getting tested and restricting, you know the inconvenience is very minimal. Yeah, but the benefits of restricting or limiting the exposure, it's huge. Tes COVID-24 jam sebelum terbang ini berlaku untuk penumpang yang tervaksinasi penuh maupun belum tervaksinasi melawan COVID. Perebakan varian Omikron juga mengaktifkan kembali tim-tim pelacakan kontak atau kontak tracing di berbagai wilayah Amerika Serikat. Terutama untuk melacak terjadinya perbakan varian Omikron bila terjadi lintas negara bagian. Untuk kasus kedua Omikron misalnya, seorang warga Minnesota yang mengaku mulai mengalami gejala-gejala ringan setelah menghadiri sebuah konvensi anime atau animasi Jepang di kota New York. New York yang lama menjadi epicentrum pandemi memiliki tim pelacakan kontak paling besar di AS. There are about tens of thousands of people at this conference, and one of the things that we want to do is make sure that we're letting everybody at the conference know that there was a case of Omikron that was there, and what are specific guidances for them in order to keep themselves, their families, and their communities safe. So what we're doing about that is today we've sent texts, made phone calls, and sent emails to everybody that we have contact information for at the conference. Dari pelacakan ini, lima kasus pertama Omikron di negara bagian New York ditemukan. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.